Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Ibu Giandari Maulani M.Kom, Magister Komputer. Dan kita masih di mata kuliah struktur data, biasanya kodenya SI171. Dan kali ini kita akan memasuki ke pertemuan 5 dan pertemuan 6. Yang mau dibahas adalah mengenai sorting atau pengurutan. Atau sort. Jadi kenapa di pertemuan ini kita jadi 2 pertemuan, 5 dan 6? Karena memang teorinya sedikit, cuma latihannya panjang. Dan kalian semua guys yang kerjain latihannya, oke? Ready ya? Baiklah, tapi nggak usah khawatir, nanti bulan akan kasih tahu bagaimana step-stepnya untuk pengerjaan sorting ini. Oke, kita akan mulai ya. Di pertemuan kita yang kelima ini, saya mau ngomongin tentang sorting atau pengurutan. Ya, tetapi perkenalkan dulu, ya saya ditemani dengan LAPI. Ya, jadi ini si laptop saya. Nanti kamu lihatnya di slide ya, saya jelasinnya di sini. Jadi ini laptop keberuntungan guys, oke? Jadi kita akan mulai ya. Jadi saya dibantu dengan laptop keberuntungan saya. Untuk ngomongin mengenai sorting. Jadi by the way, kita mau ngomongin sorting itu apa sih sebenarnya? Kalian mungkin nanya ya, kenapa sih ini ada di struktur data? Jadi sort atau pengurutan, kalau kita berbicara tentang komputer dan dalemannya, itu ada data-data yang masuk dari si inputan atau user. Ya, kemudian disimpan datanya itu ke dalam memori komputer. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa sih data yang masuk ke dalam memori komputer itu bisa urut? Padahal datanya acak. Ya, mungkin itu berbentuk angka, ataukah mungkin beberapa data yang penting, tapi ketika mau result atau hasil, dia urut. Oke, jadi kita akan tahu ya, mengetahui mengenai sorting atau pengurutan itu apa, yaitu sebagai berikut. Jadi suatu proses untuk kita menyusun kembali himpunan objek. Biasanya himpunan objek di sini angka, guys. Himpunan objek yang menggunakan aturan tertentu. Setiap sorting punya role sendiri, punya aturan sendiri. Dan di sini akan saya jelaskan empat metode sorting. Jadi empat-empatnya punya aturan. Nah, definisi lain mengenai proses of bookshelf, dia mengatakan bahwa pengurutan adalah algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data. Kumpulan elemen data, ya, ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci. Jadi ada key dalam tiap-tiap elemen. Nah, kuncinya apa? Nanti saya jelaskan, karena itu berkaitan dengan empat metode sort tadi. Ya, oke. Nah, perlu Anda ketahui bahwa ada dua macam nih. Ada dua macam proses pengurutan. Yaitu kita bisa ngurutin secara ascending dan kita juga bisa ngurutin secara descending. Nah, ascending seperti kalian ketahui, mungkin Anda tahu ya, guys. Kalau ascending itu dari, ya, masuk kemurutan nilai yang terkecil ke nilai yang paling besar. Descending, kebalikannya, nilai besar yang akan turun ke nilai yang paling kecil. Ya, nah, di sini bubble khusus akan saya jelaskan mengenai metode bubble sort, kemudian selection sort, kemudian saya akan jelaskan mengenai quick sort dan merge sort dengan metode ascending. Jadi, kita urut ya, yang kecil angka-angkanya di depan, kemudian yang paling terakhir adalah angka terbesar. Oke, sudah siap, guys? Kita akan mulai kalau sudah siap. Jangan lupa ya, dengan laptop keberuntungan saya, ya, kamu juga akan lihat di slide, akan ada tampilannya, nanti akan saya kasih tahu ya, beberapa poin penting di sorting. Oke, check it out. Nah, sekarang kita lihat ya, saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa empat loh metode sorting yang kita mau omongin di sini. The bubble sort, selection sort, itu untuk pertemuan kelima. Kemudian selanjutnya adalah quick sort dan merge sort untuk pertemuan yang ke enam. Ya, jadi kita bagi ya, guys, karena memang latihannya cukup panjang, soalnya simple, tapi jawabannya panjang dan detail. Di sini diperlukan ketelitian Anda untuk mengerjakan, karena memang dilakukan dengan panjang, jawabannya tetapi dalam waktu yang singkat. Ya, jadi harus diperhatikan. Oke, kita akan masuk ke pertemuan kelima mengenai bubble sort. Kalau misalnya kamu sekalian ya, dengerin mengenai bubble atau misalnya tahu tentang sorting gitu ya, sebenarnya bubble itu apa sih? Apakah bubble-bubble gum, ataukah kamu tahu itu bubble-ass bubble, atau apa? Gitu ya, bubble. Ya, terinspirasi dari gelembung. Jadi di sini kita mau analogikan bahwa kata bubble sort itu sebenarnya dari gelembung sabun yang ada di permukaan air. Nah, karena jenis berat sabun atau gelembung sabun itu lebih ringan daripada air, maka si gelembung sabun biasanya berada di permukaan air, dia tidak tenggelam. Karena seperti itu, inspirasi yang didapat, maka bubble sort adalah nama yang dikenakan untuk perhitungan yang sekarang, pengurutan ini. Seperti apa pengurutannya, nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita harus punya dulu nih, satu sampel ya, satu kelumpulan elemen data berisi angka-angka yang terdiri atas 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22, dan 2. Ada delapan guys angkanya. Nah, ini kelumpulan datanya mau kita urutkan. Yang sekarang kita pakai adalah bubble sort. Perhatikan slide berikut ini, jadi kamu bisa lihat di sini guys, jadi saya akan pandu dengan laptop keberuntungan saya, dan kamu akan bisa lihat di slide untuk bubble sort dari angka yang tadi saya sebutkan, delapan angka. Nah, 5, 3, 4, 32, 25, 75, 42, 22, dengan 2. Kita ambil angka pertama dan angka kedua. Perhatikan, perhatikan di slide. Angka pertama adalah 5, angka kedua, 34. Dengan metode bubble sort, kita akan mengurut angka yang kecil di depan, berikutnya adalah angka yang lebih besar. Oke, kalian bisa lihat di sini, ya, angkanya sudah urut. Jadi 5 sudah yang kecil, kemudian 34. Berarti next adalah langkah selanjutnya, kamu masukkan lagi angka-angka tersebut dan maju satu langkah. Sekarang yang kita bubble atau yang kita lingkari adalah 34 dengan 32. Angka 34 dengan 32, apakah sudah urut? Belum. Karena yang paling kecil adalah 32. Maka kita switch. Ya, 32-nya di depan, kemudian baru 34. Ya, kalian bisa lihat pada slide ini. Next, langkah selanjutnya, kita masih juga pakai angka, ke-8 angka tadi ya. Kita salin lagi, kemudian kita akan memasuki step berikutnya, 34 dengan 25. Oke, 34 dengan 25, kalau saya lihat dari laptop keberuntungan saya, itu belum urut. Dan kamu juga bisa lihat di slide, belum urut. Oke, sehingga 25 di switch, 25 dulu, kemudian 34. Langkah selanjutnya, langkah selanjutnya adalah maju lagi satu langkah, 34 dengan 75. 34 dengan 75, hmm, ini sudah urut ya. Kalau sudah urut, berarti kamu bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu 75 dan 42. Apakah 75 dengan 42 sudah urut? That's right, belum urut ya. Jadi kita switch, 42 di depan, kemudian 75 di belakang. Oke, next adalah 75 dengan 22. Let's see, 75 dengan 22, ya. 22, 75, harusnya ditukar, 22 di depan, kemudian 75. Good. Lanjut, 75 dengan 2. Apakah sudah urut? Yang kecil di depan? Belum, ya. Jadi kita pindahkan 2, kemudian 75. Kalian bisa lihat di selat ini hasil akhir dari langkah awal, ya. Yaitu 5, 32, 25, 34, 42, 22, 2, dan 75. Guys, saya bilang tadi ini adalah langkah awal. Yang jadi pertanyaan, berapa langkah kalau kita mau mengurut sampai benar-benar urut dari yang kecil sampai yang besar dengan metode Ascending dan menggunakan metode Bubble Sword? Ini langkah awal. Baru sekarang kita masuk ke langkah pertama. Nah, panjang nih ya. Yang jadi pertanyaan, apakah jawabannya banyak langkahnya? Tidak. Cuma 6 langkah, tetapi penjabarannya panjang. Masuk ke langkah pertama, hasil dari langkah awal tadi, oke. 5, 32, 25, 34, 42, 22, dan 275. Kita akan Bubble, oke. Bisa dilihat di slide, 5 dengan 32 sudah urut ya, guys. 5 sudah di depan ya, 32 sudah di belakang. Oke, next. 32 dengan 25, 32 dengan 25. Sudah urut? Belum. Kita mengurutkan 25 di depan, kemudian 32. Next, 32, 34. Ya, sudah urut. Lanjut, 34, 42. Sudah urut. Lanjut lagi, 42 dengan 22. Belum urut, guys. Jadi, 22 mesti ditukar. 22 dulu, baru 42. Lanjut. 42 dan 2. Ya, tukar. 2 dulu, baru 42. Dan 42, 75. Tetap. Karena yang kecil sudah di depan. Hasil akhir dari langkah 1. Ingat, ini baru langkah 1, guys. Adalah, 5, 25, 32, 34. 22, 24, 2, dan 75. Ini baru langkah 1. Memasuki langkah kedua. Kita lihat lagi, kalau kamu perhatikan ya, ini bubble-bubblenya makin lama makin menurun. Yang dibulut-bulutinnya, gelembung-gelembungnya di bubble ini. Langkah kedua kita akan mulai dengan 5 dan 25 yang tetap. Karena tidak diurut lagi, sudah yang paling kecil di depan. Kemudian, 25 dengan 32, tetap. 32 dengan 34, tetap. 34 dengan 22, switch. Tukar. Ya, 22-nya di depan, baru 34. Next, adalah 34 dengan 2. Tukar. 2 di depan, baru 34. Kemudian, 34 dengan 42. Itu tetap. Perhatikan. Hasil akhir dari langkah kedua adalah 5, 25, 32, 22, 23, 4, 42, dan 75. Oke, masih belum capek ya. Masih langkah kedua loh. Kita akan lanjut langkah ketiga. Hasil dari langkah kedua, kita akan bubble. 5 dengan 25, hasilnya tetap. 25 dengan 32, tetap. 32 dengan 22 yang harus ditukar atau switch. Ya, jadi 2-2-nya di depan, kemudian 3-2-nya di depan. Lanjut, 3-2 dengan 2, yep. Betul, harus ditukar 2 dulu, baru 32. Nah, itu jadi hasil akhir langkah ketiga. 5, 2, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 42, dan 75 adalah hasil akhir langkah ketiga dari bubble sword. Next, adalah langkah keempat. Ini semakin lama, semakin mengecil guys. Jadi, urutan dari angka-angkanya semakin sedikit. Jadi, jangan khawatir ya. Tapi, ini dengan catatan kalau soalnya itu terdiri atas 8 angka. Nah, kalau saya berbaik hati dengan kamu, saya kasih 12 angka atau 20 angka, maka akan panjang. Oke, selamat menikmati nanti ya. Next, kita lanjut ke langkah keempat. Ada 5, 2, 5. Nyalainnya tetap, bisa lihat di slide ya. Ini, perhatikan. Kemudian, 25 dengan 22. Ditukar guys. 22 di depan, kemudian 25 di belakang. Lanjut, 25 dengan 2. Jadi, 2-nya di depan, baru 25. Hasil akhir dari langkah keempat adalah 5, 22, 2, 25, 32, 34, 42, dan 75. Sudah selesai? Belum? Masih ada 2 langkah lagi. Semakin menurun urutannya. Semakin sedikit data-data yang kita masukkan. Di langkah kelima, kita akan dapat di 5 dengan 22. 5 dengan 22. Sudah urut ya. Lanjut, 22 dengan 2. Tidak urut, sehingga kita akan switch yang 2 di depan, baru 22. Nah, itu menjadi hasil akhir dari langkah kelima. 5, 22, sebelumnya 5, 2 dulu ya. 5, 2. Kemudian 22, 25, 32, 34, 42, dan 75 merupakan hasil akhir dari langkah kelima. Dan belum selesai guys. Masih ada 1 langkah lagi karena penyelesaian untuk urut ini ternyata 6 langkah. Dan ke 6 langkahnya ini gampang aja. Kita mau ngurutin 5 dengan 2. Di switch. 2-nya depan, baru 5 di belakang. Sehingga hasil akhir yang merupakan final untuk langkah bubble short adalah 2, 5, 22, 25, 32, 34, 42, dan 75. Sudah urut. Semudah itu, tetapi pengerjaannya harus teliti dan sedetail itu. Ya, cukup makan waktu ya kalau misalnya angkanya 8. Oke? Tidak apa-apa. Kita akan lihat lagi short yang lain. Bubble sudah kalian pahami ya. Nah, yang pertemuan berikutnya... Masih di lima loh. Bukan pertemuan ke-6 ya. Masih di lima. Ya, itu mengenai selection short. Jadi, ada 2 yang kita mau ngomongin. Bubble short dan selection short. Untuk selection short. Ya, itu selection, seleksi dari penyeleksian. Kita mau tahu apa sih yang menjadi definisi dari selection short. Yaitu suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Gitu ya, sampai ke elemen yang terakhir. Jadi, kalau ada beberapa nilai data. Anggap saja kita punya data yang tadi saya katakan ya. Ada 8 data, yaitu 5. 3, 4, 3, 2, 2, 5, 7, 5, 4, 2, 2, 2, dan 2. Kita mengurutin. Maka dengan selection short, kita harus mengurut yang kecil di depan. Ya, kita cek dulu beberapa angka tadi. Yang mana letak angka yang paling terkecil. Kita pindahkan. Kita tukar. Ya, supaya letaknya di depan, di pertama, kemudian di urutan kedua, kemudian di urutan ketiga, dan seterusnya. Ya, selection short. Dan ini lebih mudah daripada bubble short. Artinya adalah pengerjaannya lebih cepat. Ya, dan mungkin menurut Anda ini bisa lebih gampang. Ya. Kita mau pakai selection short-nya ascending ya guys. Jadi mengurut dari yang kecil ke yang besar. Nah, data yang tadi saya sebutkan ketika di selection short, ya, kalian bisa lihat pada slide ini. Yang menjadi pertanyaan, langkah sih sebenarnya kalau kita mau menggunakan pengurutan dengan selection short, langkahnya adalah sama dengan bubble, yaitu 6 langkah. Tetapi, dia sangat simple. Ya, masih lebih mudah dibandingkan dengan bubble. Oke, perhatikan lagi slide. Oke, di sini ada slide. Nomor 1, ketika ada angka 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22, dan 2. Perhatikan, angka 2 ada di paling belakang. Kita tukar dengan angka 5 yang ada di depan. Perhatikan ya. Oke, mari kita tukar 2 di depan, 5 di belakang. Ya, itu langkah pertama. Next, untuk langkah kedua, kita lihat lagi mana nilai yang paling kecil di antara yang lain, tetapi lebih besar dari angka 2. That's right. Langkah, ya, kita akan ketemu angka 5. Makanya kita mau switch lagi sekarang, angka 5, dengan angka yang berada di urutan kedua, yaitu 34. Jadi, yang 5-nya ditukar dengan 34. Itu adalah langkah kedua. Ya, untuk berikutnya adalah langkah ketiga, mana lagi sih sebenarnya angka yang kecil yang kita mau mengurutkan atau kita mau masukkan di dalam urutan selection short. Yaitu, dua-dua yang kita tukar dengan 32. Guys, lihat ya, di sini ada slide ya, jadi kamu sambil lihat. Saya jelaskan ya. Oke, dua-dua ditukar dengan 32, itu adalah langkah ketiga. Dan next, untuk langkah keempat adalah kamu harus menukar 32 dengan 75. 32 dengan 75, itu harus ditukar. Oke, apakah sudah selesai? Belum, karena ada 6 langkah. Dan kita baru ke langkah keempat. Next, langkah kelima, kita harus tukar nih, angka 34 dengan 42. 34 ada di belakang guys, jadi kita harus tukar. Ya, 34 dengan 42, dan itu adalah hasil akhir dari langkah kelima, tetapi belum selesai. Masih ada satu lagi, yaitu langkah kenal. Nah, ini terakhir adalah 42, yang kita akan tukar dengan 75. Oke, lebih simpel ya, lebih gampang daripada yang bubble short. Jadi, selection short itu mencari angka yang kecil langsung ditukar ke urutan pertama. Cari lagi angka yang kecil, tukar lagi di urutan kedua. Cari lagi angka terkecil, urutkan ketiga, dan seterusnya. Selection short akan lebih efektif dan efisien dari sisi waktu, ya, sehingga jadi pengerjaannya lebih cepat daripada bubble. Ya, karena bubble kan gelembung-gelembung ya, lebih detail. Oke, jadi kita omongin mengenai bubble short dan selection short ini untuk pertemuan lima. Oke, saya punya ini loh. Soal latihan, jadi kamu bisa kerjakan di mana aja, kalau misalnya kita sekarang lagi daring, berarti kamu bisa ngerjain di rumah, lagi pas santai, sambil bawa cemilan, makanan, dan sebagainya. Kamu akan kerjakan, ini dia, soalnya cuma dua aja, soal bubble short. Jadi, dua soal bubble short, ya, kerjainnya panjang ya. Oke, jadi harus bersabar saja, ya, bersabar guys. Oke, ini adalah contoh soal untuk selection short, dan di sini ada tiga soal yang saya jelaskan tadi, ini soalnya kamu kerjain, dan dia simple-simple aja, dan saya berharap kamu happy ya, dalam pengerjaan kali ini, ya. Oke, sudah selesai di pertemuan kelima, kita akan lanjut lagi ke pertemuan ke enam. Untuk yang kamu-kamu yang biasa saya ajarkan di kelas, biasanya memang ada dua pertemuan ini, karena latihan yang saya berikan lebih banyak. Ya, tapi untuk kalian semua yang sekarang daring atau online, pebelajarannya, tidak usah khawatir, karena bisa ngerjain di mana aja, kapan aja, ya. Tapi tetap harus lebih pelitih. Oke, kita akan masuk ke dalam pertemuan ke enam. Teng-teng mengenai quicksort dan mengenai merge sort. Nah, sebelum kita ngomongin mengenai sorting ini, ya, sort itu punya beberapa. Jadi, ada sekitar enam atau lebih sort yang sebenarnya bisa kita pelajari. Tetapi, secara umum, di dalam struktur data, yang biasa dipelajari adalah empat ini. Ingat ya, di pertemuan kelima, kita sudah pelajari bubble sort, selection sort. Sekarang di pertemuan ke enam, kita akan membahas mengenai quicksort dan merge sort. Oke, sekarang kita mau ngomongin mengenai quicksort. Quick, quick itu apa sih? Quick, 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 gitu ya. Cepet, 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 gitu ya. Jadi, banyak orang ngomongin quick itu cepet. Memang benar, artinya quick adalah cepat dan sort adalah pengurutan. Jadi, ini adalah algoritma pengurutan yang tercepat dan cukup populer, ya. Kalau misalnya kita ngomongin mengenai sorting, yang begitu populer adalah quicksort. Karena dia bisa mengolah data-data dengan begitu cepat. Tetapi, walaupun dia menjadi yang paling cepat di antara yang lain, quicksort itu akan menjadi lambat kalau nilainya sedikit, ya. Jadi, khusus quicksort ini dia untuk bisa mengurutkan data-data dalam jumlah yang large. Banyak, besar, gitu ya. Dengan jumlah yang besar, sehingga bisa cepat. Oke, dan kamu harus ketahui, guys, kalau di dalam quicksort itu punya ciri hal pivot. Oke, with V ya. P. V. V. Awas, jangan salah sebut, ya. P. V. V. adalah nilai tengah terbesar dari elemen data yang ada. Nah, kita akan ambil sampel. Kita punya delapan data, ya. Yang tadi, datanya berupa angka, kan, guys? Lima, tiga, empat, tiga, dua, dua, lima, tujuh, lima, empat, 2, 2, 2, dan 2 nilai tengahnya adalah 25 dengan 75, tetapi yang menjadi pivot itu adalah 75 karena dia adalah nilai tengah yang terbesar dan nanti kalau pada saat pengurutannya pivot kita akan urutkan dan kita akan over dia ke belakang, ditukar dengan angka yang paling belakang ya dan sebaran ya, kita mau lihat ini pengurutan dari si quickshot itu gimana, tetapi kamu perlu tahu juga, selain nilai tengah untuk pivot kita bisa perhatikan bahwa elemen dari pivot yang sebelah kiri itu angka yang kecil-kecil dan elemen dari pivot ingat pivot nilai tengah, yang sebelah kanan adalah untuk angka-angka yang besar karena kita pengurutannya menggunakan as candy oke guys masih dengan laptop keberuntungan saya kita akan mulai aja quickshot jadi saya akan lihat di laptop sayangan dan kamu bisa lihat di slide ya perhatikan bahwa kita sudah punya angka 5 3, 4 3, 2 2, 5, 7, 5 4, 2 2, 2, dan 2 pivotnya diketahui adalah 75 untuk pengerjaan pengurutan bisa dilihat pada slide ini untuk langkah pertama adalah meletakkan pivot dan kemudian kita menandakan nilai tengah pivot di bulat ya dikasih warna yaitu yang 75 yang kita tukar caranya masih sama dengan selection short tapi perhatikan ada bedanya walaupun sedikit tapi perhatikan ya 2 kita akan tukar dulu dengan 5 kalian bisa lihat di sini guys 2 ditukar dengan 5 kemudian langkah pertama hasilnya adalah 2 3, 4 3, 2 2, 5 7, 5 4, 2 2, 2, dan 5 untuk langkah kedua kita akan tukar 5 dengan 3, 4 ya hasilnya adalah 2, 5 3, 2 2, 5 7, 5 4, 2 2, 2 dan 3, 4 next langkah ketiga yaitu menukar angka 2, 2 dengan 3, 2 guys ya bisa dilihat oke hasil akhirnya adalah 2, 5 2, 2 2, 5 7, 5 4, 2 3, 2 dan 34 itu langkah ketiga next baru kita ke langkah keempat dan disinilah perhatikan kita biasanya akan menukar tetapi tidak bisa 4, 2 ditukar dengan 2, 5 karena sudah urut ya guys karena yang paling kecil sudah yang di depan jadi 2, 5 dengan 4, 2 tetap dan saatnya pivot untuk ditekar dengan angka yang di belakang makanya disini saya beri tanda panah pivot dilengkari tanda panah pivot akan ditekar dengan angka belakang yaitu 34 hasilnya dari langkah keempat ini adalah 2, 5 2, 2 2, 5 3, 4 4, 2 3, 2 dan 75 apakah sudah selesai guys? belum belum jadi sabar ya semua kira-kira 6 langkah nah langkah kelima apa? kita akan lihat yang mau ditukar adalah pivot sudah berada di belakang maka angka depannya tetap harus di switch atau ditukar kalau memang menemukan ada angka yang masih kecil dan belum turun dalam hal ini kita akan menukar 32 dengan 34 hasil akhir dari langkah keempat hasil akhir dari langkah 5 2, 5 22 25 3, 2 4, 2 3, 4 dan 75 belum berakhir karena masih ada langkah ke-6 langkah final sehingga disini kita akan menukar 34 dengan 42 nah ini penukaran terakhir nih guys hasil akhir dari langkah ke-6 adalah 2 5 22 25 32 34 42 dan 75 jawabannya adalah 6 langkah untuk quick short karena datanya sedikit jadi kita lambat nih ya gak kelihatan cepatnya tapi kalau datanya sudah banyak dia akan mengolah dengan cepat ya ingat kenapa sih kita harus belajar sutur data dengan pengurutan ini sorting karena kita pengen tahu nih sebenarnya komputer itu kalau misalnya menerima data-data ke dalam memori gimana sih kok dia bisa sih ngurutin angka-angka dari yang kecil ke besar dari yang besar ke kecil gitu ya sesuai dengan instruksi dan bagaimana sih kok bisa begitu rapi gitu ya dan kita pelajari di sorting ini ya next kita akan mau mempelajari lagi merge sort jadi merge itu merge-merge tulisannya merge merge sort tapi bukan merge simpson bukan ya merge sort ini apa sih sebenarnya ini khusus untuk sorting dalam jumlah yang besar selain dengan quick sort kalau quick sort jumlah datanya besar dan dia bisa cepat tapi kalau merge itu adalah jumlah datanya besar tapi dengan metode pengelompokan nah merge sort ini adalah membagi menjadi sub-sub bagian dari elemen secara keseluruhan supaya menjadi urut jadi sortirannya itu dengan metode yang pakai pengelompokan ya berarti dikelompokan 2 dikelompokan 4 dan dikelompokan 8 artinya di dalam merge sort kalau ada pengelompokan 2 berarti kita akan bulatkan 2 angka per 2 angka dalam 1 kelompok 2 angka dalam 1 kelompok 4 bagaimana? berarti kita akan membulatkan 4 angka dalam 1 kelompok 4 angka dalam 1 kelompok dan 4 angka dalam 1 kelompok next adalah metode 8 berarti 8 angka dalam 1 kelompok kamu bisa lihat di sini nih di slide ya di slide ini bisa kelihatan bahwa kalau merge sort ciri khasnya adalah kelompok 2, 4, 8 pengelompokan 2 angka pengelompokan 4 angka dan pengelompokan 8 angka nah sekarang dari soal yang kita punya tadi 8 angka tadi sebutin lagi apa angkanya? oke 5, 3, 4, 3, 2 2, 5, 7, 5 4, 2 2, 2, dan 2 kita mau sorting dengan pakai metode merge sort sehingga langkah pertama kita kelompokkan 2, 2 dulu kamu bisa lihat slide ini ya guys jangan lupa ya ya oke saya dengan laptop keberuntukkan di sini ada kelompok 5 dengan 34 sudah urut? that's right sudah urut oke kemudian 32 dengan 25 25 nya di switch ya guys jadi 25 dulu baru 32 next adalah 75 dengan 42 kita urutin 42 nya di depan baru 75 kemudian 22 dan 2 2 nya di depan 22 di belakang nah itu adalah langkah pertama dari merge sort diselesaikan diselesaikan angka-angkanya diurutkan angka-angkanya dan dilihat hasil dari langkah pertama dengan pengelompokan 2 angka oke next sekarang pengelompokan 4 angka ya hasil dari langkah pertama kita lihat dulu ya 5 3 4 2 5 3 2 dalam satu lingkaran ya 4 angka kemudian 4 2 7 5 2 dengan 2 2 juga dalam satu lingkaran jadi 4 angka juga nah dalam lingkaran 4 angka tersebut kita akan urutkan per kelompoknya ya jadi ada angka yang lebih kecil di depan karena menggunakan metode ascending oke guys kita akan mulai ya hasil dari langkah kedua adalah 2 2 5 3 2 3 4 next 2 2 2 4 2 7 5 ya jadi ingat kita mengurutkannya per kelompok oke sekarang kita masuk ke langkah ketiga dari hasil dari hasil langkah kedua tadi jangan lupa untuk kita kelompokkan per 8 angka satu kelompok ya kita lihat ya ambil dari yang langkah kedua 2 angka kedua ya jangan lupa kita akan lihat 5 2 5 3 2 3 4 2 2 2 4 2 dan 75 kita mau urutin semuanya nih karena semuanya ada 8 ya jadi untuk langkah ketiga langsung aja diurut langsung aja kita lihat dan langsung kita oper deh angkanya yang paling kecil di depan yang belakang itu yang angkanya besar karena ascending pengurutan dari nilai yang paling kecil sampai ke nilai yang paling besar hasil terakhir dari 3 langkah mode short itu apa 2 5 2 2 2 5 3 2 3 4 4 2 dan 75 itu adalah hasilnya untuk mode short jadi dia punya ciri khas jangan lupa ya untuk di pertemuan ke 6 ini memang kita punya ciri khas ya kalau misalnya tadi saya menjelaskan mengenai quick short ciri khasnya adalah pivot untuk yang mode short ciri khasnya adalah 2 4 8 jadi kita kelompok-kelompok ya oke sekarang waktunya kamu untuk mengerjakan beberapa soal latihan yang berkaitan dengan quick short soal quick short ya ada 2 aja jangan lupa pivotnya sudah ditentukan disini tetapnya kalau misalnya gak ada pivotnya kamu juga bisa cari sendiri karena pivot adalah nilai tengah terbesar ya oke kemudian kita lihat ini adalah soal untuk mode short ya ada 3 lebih banyak soal nah ya karena gampang banget lah buat mengerjain mode short ya cuma mengelompokkan 2 4 dan 8 oke guys saya berharap kalian semua sudah mengerti loh ya pertemuan 5 kita kita sudah omongin mengenai bubble short selection short pertemuan 6 kita berbicara mengenai quick short dan merge short itu adalah pengurutan atau sorting yang ada di struktur data yang 4 umum dan terbesar oke terima kasih banyak sudah menyaksikan untuk mata kuliah sukur data pertemuan 5 dan 6 kali ini ya jangan lupa latihannya dikerjain untuk kalian bisa jadi jenius dan pinter 7 turunan oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati